Intro Dinas Pendidikan Banjarmasin mewacanakan pembelajaran tatap muka sehingga seberataan tenaga pendidik pun diminta untuk divaksin supaya bisa memberikan rasa aman-wanyaman pada siswa selain itu kadahannya tenaga pendidiknya yang divaksin tapi protokol kesehatan di sekolah pun jangan sampai lengah agar kedada rasa khawatir dari kuitan siswa Dinas Pendidikan Banjarmasin mewacanakan pembelajaran tatap muka sehingga seberataan tenaga pendidik pun diminta untuk divaksin supaya bisa memberikan rasa aman-wanyaman pada siswa selain itu kadahannya tenaga pendidiknya yang divaksin tapi protokol kesehatan di sekolah pun jangan sampai lengah agar kedada rasa khawatir dari kuitan siswa sementara instruksi dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia agar Banjarmasin segera melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai bulan Maret ini masih menunggu kesiapan dari Dinas Pendidikan Banjarmasin demikian dipendahakan anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Hendra Wai Takwani Prima TV disela-sela kegiatan vaksinasi COVID-19 di gedung DPRD Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah hilang tengah hari Jumat 12 Maret 2021 politisi Partai Keadilan Sejahtera ini pun menegaskan wacana pembelajaran tatap muka ini muncul wayah rapat dengar pendapat bersama Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin beberapa waktu lalu Hendra pun merasa khawatir dilaksanakannya pembelajaran tatap muka ini lantaran adanya habar bila telah muncul varian baru dari virus corona namun asalkan seberatan pihak mulai dari sekolah siswa wan kuitan siswa menerapkan prokes sesuai dengan aturan yang diterapkan pemerintah maka pembelajaran tatap muka bisa berjalan baik ya vaksinasi juga segera kan ini dilaksanakan pada guru-guru kemudian juga test swab, antigen yang begitu ya tetap-tetap dilaksanakan tinggal nanti pelaksanaannya nah sementara mereka masih menyiapkan persiapannya nah kita juga akan mengontrolnya untuk memantau itu kita menunggu informasi dari Dinas Pendidikan kapan kita turun ke lapangan gitu untuk melihat itu dengan adanya parian virus yang baru itu Pak ya itu gimana, memang khawatirkan enggak Pak kalau nyata tatap muka diadakan dalam waktu dekat ini Pak? sebenarnya mengkhawatirkan ya mengkhawatirkan karena kita yang standar aja cukup merepotkan gitu apalagi kemudian dengan cepatnya penyebaran virus ini apalagi di sana pasti ada anak-anak gitu ya yang bersekolah maka ya prokes ganda memang harus dilakukan misalkan kita tidak cukup lagi dengan masker kain masker kain harus dilapis begitu harus pakai face shield dan seterusnya ini nanti harus memerlukan energi ekstra juga gitu makanya jangan sampai nanti protokol kesehatan itu dilakukan sembarangan ketika proses pembelajaran tatap muka